Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabbi syurahli sadri wa yasirli amri wahlul uhdata milisani Yafkahu qawli Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salam pesaudaraan dari Aceh Untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas hingga Pulau Rote Salam untuk teman-temanku yang ada di negeri Jiran Yang ada di Malaysia, di Hongkong, Singapura, Brunei Dan sekitarnya Semoga kita di hari ini lebih baik Daripada hari-hari yang sebelumnya tanpa kekuangan sesuatu apapun Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi Tentunya yang mengerti bahasa saya Dari bangsa manapun kalian Suku manapun, daerah manapun Salam persaudaraan Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja Semangat dalam bekerja Yang lagi beristirahat Selamat beristirahat Dan yang lagi sakit Saya doakan semoga cepat sembuh Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya Untuk menonton video ini Jangan di skip biar tidak gagal paham Di kesempatan kali ini Kita akan membahas lagi Si Joker Ganas dengan Gus Samsudin Jadab Tadi malam saya shock teman-teman Saya melihat sebuah video Dimana Joker Ganas ngamuk Di padepokan Gus Samsudin Jadab Dimana fasilitas pondok Gus Samsudin Dirusak oleh Joker Ganas Di dalam video tersebut Kacanya dipecahkan Kemudian pondoknya hampir dibakar Nah seperti yang kita ketahui Bahwa mungkin Joker Ganas kesal Dengan Gus Samsudin Jadab Karena dia menunggu dari siang sampai malam Gus Samsudin tidak mau keluar Tidak mau ketemu Dengan Joker Ganas Padahal di video yang sebelumnya Gus Samsudin Jadab Menantang Joker Ganas Menyuruh Joker Ganas Untuk datang kepada pokandia Jangan banyak omong Jangan omong doang Kata Gus Samsudin Suruh bawa golok Ataupun samurai Main bacok-bacoan Ya Ketika Joker Ganas mendatangi Ataupun tiba di padepokan Gus Samsudin Jadab Eh Gus Samsudin tidak mau ketemu Hmm Parah memang Gus Samsudin ya Ya Begitulah teman-teman Semoga masalah ini Cepat selesai kita doakan Seperti itu Nah kita tonton dulu teman-teman Bagaimana awal mulanya Joker Ganas itu ngamuk Di padepokan Gus Samsudin Jadab Ya kita tonton dulu Jangan disekip Biar tidak gagal paham Ini videonya Tidak ada bang Apa saya Datang ke dalam Kalau pengurut datang ke dalam Ya buat apa juga Kan beliau tidak ada Apanya tidak ada Terus kami bilangkan ada Ya tidak mungkin tak Ya makanya telpon Kan jamil sekarang ada telpon Ya kalau beliau bawa hape Sedangkan setahu saya Ataupun setahu santri-santri disini Itu abahnya tidak pernah bawa hape Abahnya itu tidak pernah bawa hape Jadi Apalagi ngajak pacok-pacokan lagi kemarin Teman-teman Seperti 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 Kalian sudah melihat Menyaksikan Dan Mendengarkan Di dalam video tersebut Dari siang Joker Ganas menunggu Sampai malam Gus Sangsuddin Tidak muncul-muncul Tidak mau ketemu Dengan Joker Ganas Bahkan si Joker Ganas sempat memaksa masuk Kedalam padepokan Gus Sangsuddin Jadab Namun tidak Diperbolehkan Sehingga si Joker Ganas Mengatakan kepada Santri Gus Sangsuddin Jadab Untuk memanggil Gus Sangsuddin Kata Santrinya Abah Sangsuddin Tidak ada Suruh telpon Tidak bawa hape Ini itu Dan segala macam Banyak sekali Alasannya Dan di dalam video tersebut Ada yang namanya Pandawa Haka Kalung Jalu Tian Santang Joker Ganas Kemudian Pak RT Dan santri-santri Gus Sangsuddin Jadab Di dalam video tersebut Ya Seperti yang kita ketahui Ya Kemarin diundang Suruh datang Bawa samurai Adu bacok-bacokan Giliran didatangi Oleh Joker Ganas Gus Sangsuddin Ngumpet Ngumpet Tidak mau ketemu Makanya dari kemarin-kemarin Bulan-bulan yang lalu Kalau kita mendatangi Pada pokokan Gus Sangsuddin Jadab Itu harus berpikir Dua kali Jangan sampai Kedatangan kita Kesana Sia-sia Ya Memang Gus Sangsuddin Jadab Pandai sekali Dalam membuat Pencitraan Settingan-settingan Yang A bisa dibalik Menjadi B Yang B bisa dibalik Menjadi A Contoh Perseteruan Pesulat Merah Dengan Gus Sangsuddin Jadab Diprank Seolah-olah Itu Settingan Ya Mana ada Settingan Seperti itu Sampai-sampai Padekokan Gus Sangsuddin Jadab Itu Ditutup Paksa Ya Itu kemarin Saya lihat Ada par 1 Ada par 2 Di tag komunitas Channel Gus Sangsuddin Seolah-olah Settingan Perseteruan Pesulat Merah Dengan Gus Sangsuddin Jadab Kita mencari Kebenaran Bukan Pembenaran Jadi Seperti itu Bahdin Bahdin Dan Akhir ceritanya Joker Ganas Diserang oleh 2 orang Tidak dikenal Sampai Tangannya Terluka Seperti ini Kemudian Dibawa oleh Timnya Ke rumah sakit Mungkin Ada beberapa Jahitan Ya Video tersebut Sudah saya Tonton Namun Tidak ada Disclaimer Apakah itu Benar Atau Tidak Benar Di dalam Video tersebut Tidak ada Disclaimer Kalau video Tidak ada Disclaimer Mungkin itu Benar Jadi seperti itu Oke teman-teman Itu saja yang ingin Saya sampaikan Bila ada Kata-kata Saya yang salah Atau tidak Berkenaan Di hati Teman-teman Saya minta maaf Saya tidak Membenci Siapapun Disini Walaupun Terhadap Orang yang Pernah Saya bahas Kita adalah Semua saudara Ya Tanpa Unsur Kebencian Di dalam hati Saya terhadap Siapapun Perbedaan Pendapat Itu hal Yang biasa Ya Terima kasih Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih